Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku tak mengintervensi pilihan dan langkah politik Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Kofifa pun menanggapi pernyataan Megawati dengan mengatakan hubungannya dengan Megawati sangat baik Nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menjadi sorotan ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggungnya dalam acara peresmian Kebun Raya Mangrove pertama di Indonesia di Gunung Anyar, Surabaya Acara yang digagas pemerintah kota Surabaya itu sebetulnya bukanlah acara politik Namun Megawati tiba-tiba menyebutkan nama Kofifa Presiden kelima Indonesia itu mengaku tak ambil pusing dengan kabar beredar soal langkah politik yang akan diambil oleh Kofifa Saya temenan nama dia Saya dengar kan dia, mau jadi gini, mau jadi gini Ya karepem, Mbak Kofifa Nggak ada saya kalau telpon Mbak, jangan ke situ lho Tanya, ayo, kalau saya pernah ngomong enggak Ya karep mau, mau ke sana boleh Mau ke sini ya boleh, gitu lho Kok susah amat Lho iya lho, kayak saya ini bukan orang politik gitu lho Kan kalian belum tahu kan yang namanya silat lidah saya Saya memang nggak mau, ngapain, buang waktu Entah kepada siapa, pesan mega soal hak politik Kofifa itu ditujukan Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Yang mengaku tak mengintervensi langkah politiknya Kofifa mengatakan, apa yang disampaikan Megawati hanya ingin menyampaikan soal bagaimana demokrasi berjalan Kofifa kemudian mengungkap hubungannya dengan Mega sangat baik Kofifa bercerita, dulu melayani Megawati dan Gusdur bersama-sama Kofifa bercerita, dulu melayani beliau dan Gusdurkan barang-barang Jadi kalau itu ada Gusdur, ada Bumegak, ada Pak Amin Rais, kemudian ada Pak Akbar Tanjung ya waktu itu Sudah, tidak boleh ada yang bawa staff Jadi saya yang boleh masuk lebih karena atas depan juruketik Masyarakat menunggu langkah politik Untuk saat ini, nama Gubernur Jawa Timur itu tak masuk dalam top 5 calon pendamping Ganjan Kofifa Indar Parawansa sebelumnya sempat masuk dalam radar Cawapres Anis Baswedan Namun Kofifa dikabarkan menolak ajakan menjadi bakal Cawapres Anis Kofifa justru cukup intens menemui bakal calon Presiden Prabowo Supianto Pertemuan keduanya sangat sering tersorot ke publik Ketimbang bakal capres lainnya, seperti Anis maupun Ganjar Paranowo Tim Liputan Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10